Kita akan belajar hari ini tentang doa ya, cerita tentang tiga orang, orang Yahudi di negara Babel yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel fasalnya ketiga ayat 13 sampai 27, kita tidak akan dihanguskan karena Tuhan sudah ajarin kita hari ini bagaimana kita berdoa tepat sasaran, gimana kita berdoa dalam segala situasi. Ayat 13 bunyinya, sesudah itu Nebuchadnezzar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap, setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka, apakah benar Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangka kalah, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Berhenti sampai di situ, saya jelaskan dulu. Ayat 13 sampai 15. Nebuchadnezzar memanggil pesuruhnya, memanggil ketiga orang Yahudi ini yaitu Sadrak, Mesak, Abednego untuk menghadap. Mereka menghadap Raja, lalu Raja menantang mereka untuk menyembah patung. Tidak ada opsi lain, kalau mereka tidak menyembah, mereka akan diserahkan ke dalam api perapian yang menyala-nyala dengan ancaman Dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku. Tahun depan, kita akan diperhadapkan dengan segala perkara. Jangan takut dulu ya, jangan gentar. Maju tak gentar. Kalau Tuhan yang menyertai kita dan jikalau kita adalah orang benar, kita akan maju tanpa gemetaran. Karena Tuhan beserta. Kita harus ready dulu, doa itu mempersiapkan kita. Doa itu punya efek masa depan. Kita doanya sih sekarang, tapi hati kita disalut, digasih selaput, dibungkus untuk apapun yang akan menghadang kita. Apapun yang bisa datang di depan kita itu, kita sekarang sudah dipersiapkan dalam doa. Kita seperti Abednego, Sadrak, Mesak. Kita akan dipanggil untuk menghadapi sesuatu. Tapi don't worry, Tuhan sudah menyediakan kemenangan di sana. Lalu ayat 16, Ayat 16, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bahasa-bahasi. Tetap sopan, tapi dia menjawab dengan tegas. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban. Maksudnya dia bukan kurang ajar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego itu straight to the point. Dia beritahu terus terang, Raja, kami tidak bisa berdalih. Kami tidak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau Raja sudah ultimatum kami begini, ya apa boleh buat? Izinkan kami memberitahu bottom line pada dasarnya. Kami tidak akan sujud menyembah kepada patung buatan Raja. Nanti ke depan itu, Doa itu memberi kita persiapan ini, Yaitu ketegasan hati. Yang kita alami di depan nanti, Bukan hanya berkat Tuhan, Tetapi juga pencobaan. Di hidup ini kamu akan mengalami berbagai macam pencobaan, Gata Tuhan Yesus. Tapi kuatkan hatimu, Sebab aku telah mengalahkan dunia. Dan jika kita diperhadapkan dengan sebuah ujian, Kalau itu mentah-mentah adalah perintah Tuhan, Jangan berdalih lagi, Jangan beralasan. Yes upon yes, No upon no. Ya adalah ya, Tidak adalah tidak, Tidak ada area abu-abu, Tidak ada a-e-a-e, Tidak ragu-ragu menjawab tantangan. Tidak ada tapi, Tidak ada mungkin. Kalau itu sudah jelas-jelas firman, Mari hari ini kita berdoa, Agar hati kita itu, Selalu taat kepada Tuhan. Apapun resikonya, Karena taat sama Tuhan itu, Tidak ada garansi bahwa, Kita akan selalu diluputkan. Jikalau memang kita harus mengalami kerugian, Aniaya. Jikalau kita tidak langsung mengalami pertolongan Tuhan, Taat pada Tuhan itu gampang atau mudah, Kalau kita lihat mujisat, Atau mujisat menjadi jaminan. Kalau taat langsung mujisat. Itu namanya di tips sama Tuhan, Itu namanya upah. Taat itu bukan upah, Karena kita sudah dibeli dengan darah. Karena kita itu sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Jadi, Apa kita punya pilihan? Kemana aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Taat itu ditolong sama Tuhan? Tidak setelah kita taat? Itu urusan kedua. Taat dulu pokoknya. Taat itu sampai mati, Kata firman. Di kitab wahyu dikatakan, Barang siapa taat sampai mati. Taat sampai pada akhirnya, Orang itu memperoleh upah sesungguhnya. Dalam hal ini, Sadrak Abednego, Mesak, Tidak mendapatkan sebuah jaminan. Suara pun dia tidak dengar. Pokoknya dia tahu, Ini tidak benar kalau suruh nyembah patung baal. Dia tidak diperbolehkan sebagai orang Yahudi. Sebagai orang percaya. Makanya itu, Mereka berkata mentah-mentah. Raja, Ya sudah, Kalau Raja memang sudah, Sudah niat menghukum kami, Kecuali kalau kami sujud menyembah, Kepada buatan tangan manusia. Ya sudah, Raja, Ini loh, Ini adalah prinsip kami. Kami pegang pada prinsip utama. Kalau Allah melepaskan kami, Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan tidak lepaskan, Ya sudah, Takut pun aku akan masuk ke dalam api itu. Apa boleh buat? Saya tidak bisa apa-apa. Saya dibawa kuasa Raja. Tapi, Saya tunduk kepada Raja di atas segala Raja. Yaitu Tuhan kami. Tapi seandainya tidak, Hendaklah Tuhan ku mengetahui Raja bahwa kami tetap tidak akan memuja Dewa Tuhan ku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Ini namanya orang berprinsip. Orang berdoa harus berprinsip. Dan kalau kita mau jadi orang yang berprinsip, Kita harus bangun hidup doa kita. Karena saat kita membangun hidup doa kita itu, Allah bekerja di dalam hati. Allah kita akan mengubah hati yang paling pelin-pelan. Dan di dalamnya Tuhan akan menaruh kebenaran. Itu yang disebutkan di dalam doa, Daud ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Tak lama setelah itu ditegur oleh Nabi Natan. Dia berseru sama Tuhan, Jangan cabut ya. Jangan cabut rohmu daripada hidupku. Jangan ambil roh kudus dari saya. Dan dia berkata, Tuhan berkenan pada kebenaran di dalam batin. Itulah salah satu karya roh kudus di dalam kita. Yaitu dia menaruh kebenaran di dalam batinnya kita semua. Orang berprinsip itu harus, Orang berprinsip, orang berdoa harus berprinsip. Dan kalau kita mau jadi orang berprinsip, Kita mesti bangun hidup doa yang solid atau yang kuat. Ayat 19, Maka meluaplah ke geraman Nebuchadnezzar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya juga, Supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa, Raja Emosi ini. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, Dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyalah-nyalah itu. Raja marah. Raja muntap. Dan karena amarah atau emosinya, Mungkin karena gengsi dan dia tersinggung, Ego Raja kan besar, Disuruh tentara yang kuat untuk menahan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertanyaan saya untuk apa ya? Emangnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mau lari? Enggak, mereka orang-orang baik-baik. Mereka ini pegawai utama raja. Mereka ini petinggi-petinggi Babylonia, Tapi bersuku Yahudi. Orang-orang ini gak akan lari. Saya jadi ingat di perjanjian baru, Yesus itu mau ditangkap. Kan Yesus sudah menyerahkan dirinya. Yesus gak akan lari, Karena dia datang untuk itu, Untuk mati bagi umat manusia. 500 orang datang pakai pentung segala. Ada yang bawa pedang, Bawa gobang. Buat apa? Tuhan berkata, Untuk apa semuanya ini? Akulah yang kau cari, Biarkan mereka pergi. Yesus lindungi murid-muridnya. Mereka tanya sama, Yesus tanya sama mereka, Siapa yang kau cari? Yesus, Akulah dia. 500 orang itu rebah. Ditulis di dalam kitab Injil. Mereka semua terpelentang, Terbanting ke belakang. Waktu Yesus berkata, I am, Akulah yang kalian cari itu. Tuhan gak akan lari. Setelah mereka rebah, Tuhan gak, Uh, Jatuh semuanya. Mari melarikan diri. Enggak. Tuhan tetap di sana. Karena Tuhan mati bukan ditangkap. Tuhan mati karena menyerahkan nyawa. Dalam hal ini, Sadrach, Mesach, Dan Abednego, Mereka tidak niat untuk melarikan diri. Buat apa pakai tentara yang paling kuat? Pakai komandan pasukan khususnya segala? Untuk apa? Pakai tentara biasa aja, Orang biasa aja. Mereka pasti yang memberi diri diikat. Karena mereka menganggap, Menderita. Bagi nama Tuhan itu kemuliaan. Mereka ini, Spiritnya, Rohnya seperti para rasul, Dikisah para rasul atau di gereja mula-mula. Mereka waktu dicambuk 39 kali atau 40 kurang satu. Keluar dari Sanhedrin atau makamah agama. Mereka kembali kepada umatnya. Mereka berkata, Mereka pulang itu rejoicing atau bersukaria Karena diizinkan menderita hina Demi salib Kristus. Ini, Ayat ini, Mengingatkan kita bahwa kadang-kadang Serangan setan itu berlebih-lebih. Terkadang, Yang namanya Aniaya atau penderitaan yang harus diderita oleh orang benar itu berlebihan. Padahal kita itu berserah penuh. Tapi ya dihajar terus oleh permasalahan. Don't worry, Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu bagaimana melindungi umatnya. Setelah diikat Sadrak Mesak dan Abednego, Ayat 21, Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah celana topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu, Lihat, Bukan membakar mati Sadrak Mesak, Tapi membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak Mesak dan Abednego itu ke atas. Jangan pernah takut sesuatu itu berlebihan melawanmu. Semua lemak berlebihan itu akan terbakar sendiri. Kalau kita dilindungi sama Tuhan, Bukan kita yang hangus oleh api. Tapi yang menyerahkan kita ke dalam api yang menyala-nyala itu, Pesuruh-pesuruh setan itu terbakar sendiri. Kadang saya mikir, Kenapa ya exaggerating? Kadang-kadang seperti terlalu dibesar-besarkan apa yang umat Tuhan harus lalui itu, Seperti pukulannya itu terlalu besar untuk mereka. Jangan takut. Kita itu tidak akan diizinkan untuk dicobai melebih kekuatan kita. Apapun yang melebih kekuatan kita, By satu senti atau satu mili, Itu terbakar sendiri nantinya. Semua pesuruh setan tidak tahan. Ini tentara khususnya semuanya itu malah yang kebakaran. Senjata makan Tuhan. Bumerang ini namanya. Padahal Sadrak Mesak dan Abednego dilemparkan ke dalam api itu dengan jubah, Celana, topi, pakaian mereka. Itu langsung hangus seharusnya. Karena dari kain kan, Apalagi apinya itu tujuh kali dinyalakan lebih panas. Tentara khusus aja langsung mati di tempat. Don't worry, God knows how to protect you. Pencobaan yang kita harus alami tahun depan. Tidak akan melebihi kekuatan. Tetapi ketika orang itu yakni Sadrak Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukatnes terlalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah tiga orang yang telah kita campakan dengan terikat ke dalam api itu? Sadrak Mesak dan Abednego ya kan? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tapi ada empat orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Eh, malah jalan-jalan di dalam api itu. Dengan bebas di tengah api itu mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tentara khusus aja tidak bisa menahan panasnya. Mati di tempat entah terbakar atau jantungnya berhenti. Tapi ketiga orang biasa ini tidak dilatih militeri. Tidak ada latihan militernya. Dia turun ke dalam api itu, dibuang ke dalam perapian. Malah jalan-jalan. Luar biasa enggak? Dan yang keempat itu dari tiga kan. Ternyata empat yang ada di dalam api. Satu lagi itu siapa? Inilah penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama. Inilah anak Allah. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Demikianlah penjelasan seorang yang belum percaya pada Tuhan. Seperti dewa katanya. Lalu Nebuchadnezzar ayat 26 mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah iya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Waktu keluar dari api, Cuma tiga, bukan empat. Yang satu tetap tinggal di api itu atau kembali ke sorga. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Enggak mempan loh ya. Bukan hanya ada sedikit gosong-gosong. Atau mungkin badannya lah yang dilindungi. Topinya hangus. Enggak. Tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kalau Tuhan lindungi, Tuhan itu totalitas. Tapi kalau Tuhan izinkan kita cemplung dalam api itu, Ya percayalah Tuhan punya maksud mulia. Kalau kita belum mengalami mujizat langsung keluar dari perapian, Berarti masih ada rencana Tuhan yang belum genap di dalam diri kita lewat penderitaan. Tuhan kalau lindungi itu tidak begini. Aku hanya sanggup lindungi topimu, tapi kamu mati. Atau aku hanya sanggup untuk lindungi badanmu, topi, baju, semuanya, tapi ada bau hangusnya ya. Sorry loh ya. Misalkan kalau kita itu berikan kepada suatu jasa, cuci baju, dry clean contohnya. Lalu baju kita, pakaian kita untuk dikirim ke mereka, itu ada cacatnya. Mungkin kena kecap, mungkin kena makanan, kena minuman. Nanti kembali ada notenya tulisan catatan. Kami sudah mau berusaha bagian ini dikasih tanda sama dia, tidak bisa hilang. Usaha kami membuat seluruh baju ini kembali bersinar putih. Kecuali bagian itu kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Usaha kami sudah maksimal. Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak berkata sama kita, aku bisa lindungi itu cuma setengah jalan. 40% saja. Atau at best yang paling bagus 90%, 10% ini tidak bisa apa-apa. Tuhan itu kalau lindungi, sampai bau hangus pun tidak ada. Jadi kalau sampai seolah-olah Tuhan tidak lindungi kita, itu bukan karena Tuhan tidak sanggup melindungi kita. Itu karena Tuhan mau genapkan sesuatu dalam diri kita lewat penderitaan. Kalau Tuhan luputkan, bisa tidak? Bisa. Tapi kalau Tuhan tidak luputkan, berarti Tuhan sertai kita di dalamnya untuk tabah. Kan tidak ada jaminan kan? Sadrak mesak abet neko waktu masuk dalam api itu, Mereka tidak tahu kalau nanti akhirnya outcome atau hasil akhirnya begini. Skor terakhirnya ternyata mereka bukan bertiga tapi berempat. Dan mereka sama sekali tidak mati. Dan bahkan tidak terluka. Waktu mereka masuk ke dalam sana, saya yakin sebagai manusia mereka pasti akan masih takut. Siapa sih tidak takut? Saya juga akan takut. Apalagi mereka lihat di depan mata. Itu yang mau lempar mereka itu mati. Waktu baru cek apinya sudah ready, langsung mati. Pasti takut lah. Tapi mereka tahu mereka mati masuk ke sorga. Meskipun perjanjian lama, belum ada konsep sorga yang jelas pada umat percaya. Tapi mereka tahu mereka pasti bersama dengan penciptanya. Karena mereka tidak mati dalam dosanya. Dan waktu mereka mau masuk ke sana itu, pasti mereka berdoa. Mereka berkata, Tuhan kepadamu kuserakan nyawa kami. Mereka bergandeng tangan misalkan. Kalau mereka diikat, mereka saling melihat. Oke bro, satu sama lainnya. See you over there on the other side. Sampai ketemu di ujung sana ya. Mereka saling menguatkan. Be strong. Yang kuat ya, be strong. Pastilah. Tapi waktu masuk, eh? Tidak terjadi apa-apa. Loh kok fine-fine saja. Ditanya sama raja. How are you? Apa kabar di sana? Hai sadrak besak abetnego. Keluar dari situ. How are you? Mereka jawab dengan bangga. I'm fine, thank you. Kami baik-baik saja. Luar biasa. Tidak mempan. Tapi waktu mereka masuk, mereka kira mereka akan mati loh. Jangan pernah masuk dalam pencobaan itu ketika kita harus diuji. Dengan sebuah harapan bahwa, oh Tuhan segera keluarkan. Tapi harapanmu harus ini. Aku mau setia pokoknya. Keluar gak? Keluar percaya Tuhan akan tanggung jawab atas saya. Yang penting saya tidak masuk dalam pencobaan itu tidak siap alias hati saya berdosa. Saya mau masuk ke dalamnya dengan ketaatan. Hati saya itu berpaut dan bersandar melekat pada Tuhan. Doa dalam pencobaan, sadrak, mesak, mesak, dan abetnego. Benar-benar mereka sembayang. Dan tiga hal yang bisa kita petik dari story atau cerita Alkitab yang indah ini. Yang bisa menjadi bekal untuk kita melewati api panas pencobaan tahun depan. Karena kan kita gak bisa harapkan hanya yang baik saja kan. Pasti kita punya tantangan, pasti ada rintangan. Musung akan tinggal diam, pasti minimal ada peperangan rohani. Dan bagi orang yang mau hidup benar, pasti ada semacam aniaya gak tentu fisik atau jasmani. Doa dalam api pencobaan hari ini, sadrak, mesak, abetnego, tiga tokoh yang luar biasa ini. Kita belajar kebenaran-kebenaran yang mutlak. Yang pertama, kita harus tetap berpegang pada prinsip kebenaran saat tidak ada jaminan kepastian. Seperti ketiga orang Yahudi ini, tiga hamba Allah yang maha tinggi. Tidak ada jaminan atau garansi, tapi dia tetap pegang pada prinsip kebenaran. Prinsipnya apa? Karena mereka adalah orang Israel. Mereka tahu sepuluh perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepada buatan tangan manusia. Jadi mereka tahu perintah Allah, sepuluh perintah itu nomor satu, nomor dua, bahkan juara satu dan runner up-nya. Mereka tahu itu. Jikalau Anda tidak punya pewahyuan baru, kembali ke pewahyuan lama. Kalau gak punya hikmat di lapangan, kembalilah pada prinsip yang sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Always go back, selalu kembali ke revelation number one. Misalkan belum ada tuntunan, aku gak tahu ke kiri atau ke kanan. Kalau Anda belum tahu ke kiri, ke kanan, maka jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap di jalan. Dengan tidak keluar dari jalan Tuhan itu sendiri sudah skor satu. Itu kalau lagi sepak bola, piala dunia itu sudah goal satu. Kekandang lawan. Tetap berpegang pada prinsip kebenaran saat tidak ada jaminan kepastian. Jadi orang berprinsip. Kalau kita berdoa ya harus berprinsip lah. Dan kalau kita mau jadi orang berprinsip, berdoa lah. Yesus kan ngomong gini sama murid-muridnya. Ayo berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kamu gak bisa jadi orang berprinsip nanti waktu dicobai kalau kamu gak berdoa. Makanya tidak sanggupkah kamu berdoa satu jam saja dengan saya di Getsemani ini. Lihat akhirnya waktu Petrus, Yohannes, Yakubus tidak berdoa. Ketika Yesus diserahkan, tiba-tiba kuasa kegelapan datang. Tiga-tiganya lari. Yakubus gak terdengar. Yohannes ada ceritanya lari terbirit-birit. Bersama dengan murid-murid yang lainnya. Bahkan ada Yohannes yang lain, Marcus. Yohannes itu yang sampai lari telanjang. Murid-murid semuanya melarikan diri. Ada satu yang mendekat-dekat. Lihat-lihat. Eh akhirnya kelihatan berani. Tapi ujung-ujungnya menyangkal Tuhan Yesus tiga kali sebelum ayam berkokok dua kali. Namanya Petrus. Udah diberitahu suruh doa gak mau. Ngantuk katanya. Sedih katanya. Justru waktu dicobai gak tahan dia. Semuanya akhirnya tidak lulus ulangan. Semuanya fail ujian. Kalau kita mau jadi orang berprinsip ya harus berdoa. Tahun depan supaya gak kompromi. Supaya kita jangan dikalahkan. Supaya jangan dihanguskan. Berdoa tetap berpegang pada prinsip kebenaran saat tidak ada jaminan kepastian. Dua. Sewaktu dicobai kita tidak akan dibiarkan sendirian tanpa teman yang menguatkan. Cerita ini kan gak bukan sadrak seorang. Bukan mesak seorang. Bukan abet nego seorang ya kan. Tapi sadrak, mesak, dan abet nego. Waktu mereka dicobai. Tuhan izinkan mereka bebarengan. Tenanglah. Tahun depan anda gak akan sendirian. Dan jika lo anda merasa sendirian. Anda belum punya komunitas iman. Gerija Mawar Siaron yang saya gembalakan. Selalu happy to be your family. Just let us know. Beritahu aja saya butuh teman. Pasti akan ada yang follow up. Sewaktu dicobai kita gak akan dibiarkan sendirian. Salah satu alasan mengapa pencobaan gak melebihi kekuatan adalah karena tidak pernah kita dibiarkan sendirian menghadapinya. Selalu ada saudara seiman. Antara saudara seiman yang gak ngalami masalah yang sama. Atau masalah yang mirip. Mereka lagi fine-fine saja. Mereka akan bersimpati, berempati sama kita. Dan mereka akan menopang kita dalam doa dan mendukung kita dengan cara apapun yang mereka bisa. Atau bisa jadi kita ngalami masalah yang mirip dengan saudara seiman. Orang lain juga ngalami yang sama. Dan kita saling menguatkan. Jadi satu klub gitu. Itu menjadi kekuatan moral dan spiritual yang luar biasa sekali bagi orang yang melalui lembah-lembah kekelaman. Saya melihat di dalam gereja yang saya gembalakan. Kadang-kadang ada beberapa domba krisis mengalami hal-hal yang serupa. Dan mereka itu bisa dipertemukan di dalam satu CG atau dalam suatu kelompok sel. Mereka saling menguatkan, saling menajamkan, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Misalkan perkabungan ada yang meninggal, ditinggal suami. Yang satu juga baru jadi janda. Mereka bisa saling menguatkan, saling mengisi kekosongan. Saya melihat itu terharu loh. Lihat Tuhan itu tahu di mana kita berada dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tidak pernah izinkan kita jadi yatim piatu secara rohani. Doa, minta sama Tuhan hari ini. Tahun depan Tuhan kasih aku rekan. Minimal kasih aku teman, bukan hanya seiman. Tapi aku minta mitra doa. Saya berdoa juga supaya saat terduh bersama juga selalu bisa menjadi mitramu. Dan gereja mawar syaron terus bisa menjadi mitra Anda. Tiga, doa sanggup meluputkan kita dari derita. Atau membuat hati kita tabah melaluinya. Kadang-kadang doa itu meluputkan kita. Tidak bisa disangkali. Mujisat banyak kali, kerap kali terjadi. Doa sanggup meluputkan kita dari derita, dari api pencobaan, api ujian. Tidak jadi. Oh ajaib. Ada banyak sekali perkara-perkara yang tidak masuk akal begitu saja kejadian. Dimana satu dua orang itu diluputkan. Tetapi terkadang pula, bukan kita harapkan ya. Tapi ini fakta dan realita. Terkadang juga, kita tidak diluputkan. Kita harus melalui itu. Tidak bisa bypass lagi, tidak bisa shortcut. Tidak bisa cari jalan pintas. Kita harus melalui setiap fase, setiap level penderitaan yang memang kita diperhadapkan dengannya. Tapi doa itu beda. Doa itu membuat kita itu tabah. Membuat hati kita itu kuat untuk melaluinya. Kadang-kadang kalau saya lihat pencobaan yang dialami oleh si A. Sekali lagi di dalam jemaat yang saya gembalakan. Saya melihat, kok bisa ya dia setabah itu ya? Kalau aku mungkin tidak bisa. Tiba-tiba roh kudus memberi saya koreksi. Dia berkata, loh kalau kamu itu porsimu ya. Aku akan memberimu ketabahan. Tapi itu porsi dia. Aku beri dia iman. Yang khusus tailor made. Tidak konveksian. Iman yang khusus customize, yang khusus dijahit, ditenun untuk cocok dengan kondisi orang itu. Dan iman itu ku taruh seperti biji sesawi di dalam hatinya. Dan itu bertumbuh ketika dia menderita. Ketika dia mengalami itu. Bukan hanya dia tabah. Dia semakin cinta Yesus dan semakin jadi berkat dan kesaksian. Lalu belum lagi ujungnya itu selalu ada pengharapan serta kemenangan. Dia sanggup meluputkan kita dari derita. Tapi dia juga sanggup membuat hati kita tabah melalui pencobaan. Apa saja. Jadi jangan pernah kita itu negative thinking dengan Tuhan atau ketakutan. Lalu taruh rasa curiga seperti Adam dan Hawa. Dosa manusia ke satu yang purbakala itu adalah curiga. Nanti jika, ah Tuhan itu kan suka simpan yang bagus untuk dirinya. Yang jelek-jelek kasih ke aku. Aduh pikiran apa tuh. Saya sih gak takut begini loh. Kesusahan sehari untuk sehari. Besok ada susahnya sendiri. Kalau besok punya susah itu. Hari ini punya doa mempersiapkannya. Saya berdoa itu berbahasa roh mengapa. Bahasa lidah itu saya gak tahu doa saya. Karena memang kan otak kita terbatas. Otak kita gak bisa berprediksikan masa depan. Saya gak tahu apa yang akan terjadi satu jam lagi. Tapi roh saya itu kan kekal. Roh saya itu di dalamnya ada roh kudus. Menaruh berbagai macam pewahyuan yang otak saya tidak boleh tahu. Makanya kalau saya berbahasa roh, berbahasa lidah. Saya senang sekali. Saya mempersiapkan diri saya tanpa saya ketahui. Akan hari esok termasuk berkatnya. Termasuk tantangannya. Tantangan saya besok hari itu dipersiapkan di doa hari ini. Waktu saya berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang saya hadapi, saya yakin. Kalau Tuhan luputkan, puji Tuhan. Kalau tidak, saya sudah dikasih hati tabah. Jadi gak usah taruh rasa curiga. Kalau memang itu porsiku minggu depan. Loh ya ayo. Aku hadapi emangnya punya opsi. Saya hadapi saja. Mundur bukan jalan. Jatuh bukanlah. Tentunya bukan jalan. Menyerah tidak ada berkat di dalamnya. Apa saya punya pilihan? Ya harus jalan maju lah. Kalau itu memang saya diperhadapkan. Ya saya hadapi di depan. Ayo dengan tabah. Kalau itu memang porsiku untuk menderita. Tuhan sudah siapkan iman untuk saya menghadapinya. Dan Tuhan juga sudah menaruh ketabahan. Di dalam otot-otot besi rohani saya. Taukah untuk setiap derita. Kalau kita tidak diluputkan. Tuhan memberikan dan menyediakan otot baja. Bagi anda dan saya. Orang lain lihat saja. Berkata kalau aku, aku gak bisa. Kita pasti mampu menghadapi segala sesuatu. Jika lo nebukadneser memanggilmu tahun depan. Jangan takut hadapi dia. Maju tak dekentar. Sebab ketika kita berdoa. Kuasanya nyata bekerja. Justru saat kita lemah. Kekuatannya menjadi-jadi. Dan kekuatan orang percaya adalah. Hidup doa. Mari kita jalani tahun depan. Dan kita tidak akan diangguskan. Sebab Tuhan beserta. Ketika ku berdoa. Mujisat itu nyata. Ketika ku berdoa. Mujisat itu nyata. Mari pendoa-pendoa di hati Yesus. Angkat tanganmu. Terima berkat dari Allah Bapak Putra dan Roh Kudus. Menyertaimu. Dan menyertai kehidupan doamu. Melewati api tidak akan hangus. Melewati air tidak akan hanyut. Di dalam nama Yesus terimalah berkat ini. Damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord.